selamat menikmati yang pertama kalian masuk ke aplikasi CapCut kalian kemudian buat proyek baru lalu disini kalian masukkan aja untuk mentahan video awalnya nah disini untuk durasi mentahan video awalnya itu adalah 7 detik ya teman-teman dan untuk mentahan di videonya bebas terserah kalian, kalian bisa buat versi kalian sendiri ya nah disini untuk contoh mentahan videonya seperti ini ya, kalian buat aja dengan ukuran 16 banding 9 nah oke jika mentahan videonya sudah kalian masukkan disini kalian bisa ke bagian awal kemudian kalian pilih tambahkan audio lalu pilih suara kemudian pilih yang bagian sini dan pilih yang dari perangkat kemudian kalian masukkan backstone nya nah untuk backstone nya bisa kalian cek di deskripsi video ini sudah saya sediakan tinggal kalian download aja nah oke jika backstone sudah kalian masukkan, kalian klik aja lalu pilih gabung potongan nah disini langkah selanjutnya tinggal kalian buat aja tanda di setiap beat musiknya ya disini langsung aja kalian play aja musiknya nah disini buat yang gak tau detik-detik beatnya bisa kalian cek di deskripsi video ini sudah saya sediakan tinggal kalian download aja nah jika tanda beat sudah kalian buat, kalian centang aja nah oke jika tanda beat sudah kalian buat disini langkah selanjutnya kalian share ke bagian mentahan video awalnya nah disini untuk durasi mentahan video awalnya bisa kalian paskan durasinya ya ke bagian tanda beat pertama nah seperti ini ya, kalian paskan ke bagian tanda beat pertama jika sudah kalian klik aja ikon plus lalu kalian masukkan mentahan foto kalian nah untuk contoh mentahan fotonya seperti ini ya atau kalian bisa buat versi kalian sendiri dengan ukuran 16 banding 9 nah jika sudah disini langkah selanjutnya untuk durasi mentahan fotonya bisa kalian panjangkan ya sampai ke bagian akhir back soundnya nah seperti ini jika sudah disini langkah selanjutnya kalian share ke bagian awal mentahan fotonya nah disini di bagian awal mentahan fotonya ya kalian buat aja kunci animasi kalian klik menu bagian sini nah jika kunci animasi sudah kalian buat disini langkah selanjutnya kalian share ke bagian tanda beat kedua ya nah disini di bagian tanda beat kedua kalian buat lagi kunci animasi nah jika kunci animasi sudah kalian buat disini di bagian tanda beat kedua ya kalian cuma aja mentahan fotonya seperti ini Nah seperti ini lalu kalian geser mentah fotonya ke bagian sebelah kiri seperti ini Nah kalian geser seperti ini ya sampai muncul garis putih di bagian sebelah kiri Jika sudah disini langkah selanjutnya di antara kunci animasi yang pertama sini dan kedua sini Kalian geser ke bagian tengah-tengahnya lalu kasih yang grafik Kemudian pilih efek grafik yang masuk 3 Nah jika sudah kalian centang Lalu disini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian akhir mentah fotonya Nah disini di bagian akhir mentah fotonya kalian buat lagi kunci animasi Nah lalu untuk mentah fotonya kalian geser ke bagian sebelah kanan seperti ini Nah seperti ini ya sampai di bagian sebelah kanannya ada garis putih seperti ini ya Jika sudah disini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian awal mentah fotonya lagi Nah di bagian awal sini kalian kasih aja animasi Kemudian pilih yang masuk Lalu pilih efek animasi yang namanya ayun ke bawah Nah ini jika sudah untuk durasinya kalian atur menjadi 1 detik Jika sudah kalian centang Lalu disini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian detik kelima ya Nah disini di bagian detik kelima kalian kasih aja efek Kemudian pilih efek video Lalu pilih efek yang gulungan film Nah jika sudah kalian centang Lalu disini untuk efek gulungan filmnya kalian paskan durasinya ya ke bagian Ada bit pertama di bagian sini Nah jika sudah kalian klik sesuaikan di bagian efeknya Lalu kalian atur aja untuk filter menjadi 0 dan kecepatan menjadi 0 Nah jika sudah kalian centang Nah oke otomatis untuk hasil sementara videonya kurang lebih akan seperti ini Nah kurang lebih seperti itu ya untuk hasil sementara videonya Disini langkah selanjutnya kalian simpan terlebih dahulu untuk videonya Kalian simpan dulu Nah oke jika mentahan videonya sudah tersimpan disini kita lanjut ke bagian tahap kedua ya Kalian klik aja kembali di bagian sini Nah otomatis kalian akan balik ke bagian project video yang barusan kalian buat ya Disini kalian geser aja ke bagian awal Nah di bagian awal sini kalian klik aja icon plus Lalu kalian masukkan mentahan video yang barusan kalian simpan Nah jika sudah dimasukkan seperti ini disini kalian klik aja ya bagian yang sebelah sini yang aktifkan audio ini Kalian matikan aja audionya Nah jika sudah dimatikan audionya disini langkah selanjutnya untuk mentahan video yang ini kalian hapus aja Untuk mentahan fotonya juga kalian hapus Nah jika sudah otomatis tersisa tinggal video yang barusan kalian masukkan ya Disini langkah selanjutnya kalian klik aja mentahan videonya Lalu kalian perbesar sedikit aja ya untuk mentahan videonya seperti ini Nah kurang lebih segini saja ya Nah jika sudah disini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian tanda bit pertama Nah disini di bagian tanda bit pertama ya Kalian buat aja kunci animasi Nah jika sudah dibuat kunci animasinya Disini langkah selanjutnya tinggal kalian buat aja kunci animasi ya Di setiap tanda bitnya Sampai di bagian tanda bit terakhir Nah oke jika kunci animasi sudah kalian buat ke semua tanda bit seperti ini Disini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian tanda bit pertama Atau di bagian kunci animasi yang pertama ya Nah disini di bagian tanda bit pertama Kalian geser aja ke bagian tengah-tengah antara tanda bit pertama dan kedua sini ya Di bagian tengah-tengahnya sini Nah disini kalian geser aja sedikit mentahan videonya ya Ke bagian atas seperti ini Nah seperti ini Jika sudah kalian lanjut ke bagian tengah-tengah antara tanda bit selanjutnya Lalu kalian geser ke atas lagi mentahan videonya sedikit saja Nah seperti ini kalian geser lagi ke bagian tengah-tengah antara tanda bit selanjutnya Lalu kalian geser sedikit mentahan videonya ke atas Nah seperti itu ya kalian lakukan aja di setiap tengah-tengah antara tanda bitnya sampai di bagian tengah-tengah antara tanda bit terakhir Nah oke jika mentahan videonya sudah kalian geser sedikit ke atas di setiap tengah-tengah antara kunci animasinya seperti ini Nah disini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian tengah-tengah antara kunci animasi yang pertama ya Nah disini di bagian tengah-tengah antara kunci animasi yang pertama seperti ini Disini kalian geser aja menunya kemudian kasih yang grafik Lalu pilih yang keluar satu Nah juga sudah kalian geser ke bagian tengah-tengah antara kunci animasi selanjutnya Lalu kasih yang masuk satu Lalu kalian geser lagi ke bagian tengah-tengah antara kunci animasi selanjutnya Lalu kasih yang keluar satu Geser lagi ke bagian tengah-tengah kunci animasi selanjutnya dan kasih yang masuk satu nah seperti itu ya pokoknya kalian kasih aja efek grafik keluar satu dan masuk satu ya secara bergantian di setiap tengah-tengah kunci animasinya sampai di bagian tengah-tengah kunci animasi yang terakhir nah oke jika efek grafik keluar satu dan masuk satu sudah kalian tambahkan disini otomatis untuk hasil sementara videonya akan seperti ini nah seperti itu ya untuk hasil sementara videonya disini langkah selanjutnya kalian bisa ke bagian awal mentahan video nah di bagian awal sini kalian kasih aja efek kemudian pilih efek video lalu pilih yang ke bagian dasar nah untuk efeknya kalian pilih yang sudut lebar nah jika sudah kalian centang lalu disini untuk efek sudut lebarnya kalian panjangkan ya durasinya sampai ke akhir video nah jika sudah disini kalian klik aja sesuaikan ya di bagian efeknya lalu kalian atur aja menjadi 70 nah jika sudah kalian centang lalu kalian klik objek di bagian efeknya kemudian pilih ke semua video nah jika sudah kalian centang lalu kalian bisa ke bagian awal video lagi kemudian pilih efek video dan pilih yang ke bagian dasar lagi nah untuk efeknya kalian pilih yang kamera goyang nah jika sudah kalian centang lalu untuk efek kamera goyangnya kalian panjangkan juga ya kalian panjangkan juga ya durasinya sampai ke akhir durasi video nah jika sudah kalian klik sesuaikan di bagian efek kamera goyangnya lalu kalian atur aja untuk rentang menjadi 10 dan kecepatan menjadi 5 nah jika sudah kalian centang lalu disini langkah selanjutnya tinggal kalian kasih aja overlay warna putih ya di setiap tanda bitnya kalian kisah ke bagian tanda bit pertama nah disini di bagian tanda bit pertama kalian klik aja overlay kemudian pilih tambahkan overlay lalu pilih yang ke stock video kemudian pilih yang background warna putih nah jika sudah dimasukkan background warna putihnya kalian atur sampai menutupi layar jika sudah kalian geser menunya kemudian pilih opasitas lalu kalian turunkan menjadi 75 nah jika sudah kalian centang lalu untuk overlay warna putihnya kalian pendekkan durasinya ya menjadi 0,2 detik nah seperti ini 0,2 detik jika sudah kalian klik gabungkan kemudian pilih yang overlay nah jika sudah kalian centang lalu kalian kasih animasi untuk overlay warna putihnya kemudian pilih yang keluar dan pilih yang pudar keluar nah jika sudah kalian centang lalu disini untuk overlay warna putihnya tinggal kalian salin ya kalian salin dan pindahkan ke setiap tanda bit sampai di bagian tanda bit terakhir nah oke jika overlay warna putih sudah kalian tambahkan ke semua tanda bit seperti ini disini langkah selanjutnya kalian disini bagian awal video nah disini kalian klik aja mentahan videonya lalu kalian kasih animasi kemudian pilih yang masuk nah untuk efek animasinya kalian pilih yang goyang secara vertikal nah kemudian untuk durasinya kalian atur menjadi 7 detik nah jika sudah kalian centang nah oke otomatis untuk hasil sementara videonya akan seperti ini nah seperti itu ya untuk hasil sementara videonya disini untuk langkah yang terakhir kalian geser ke bagian awal video lagi lalu kalian geser menunya kemudian pilih sesuaikan lalu kalian atur aja untuk bagian kontras menjadi 20 dan untuk pertajam menjadi 50 dan kalian atur vignette menjadi 25 nah jika sudah kalian centang lalu disini untuk bagian sesuaikannya kalian panjangkan sampai ke akhir video seperti ini ya jika sudah kalian geser ke bagian awal lagi lalu kalian kasih filter nah disini untuk filternya bebas ya terserah kalian kalian bisa pilih yang mana aja contohnya saya disini pakai yang conifer nah jika sudah kalian centang nah oke jika semuanya sudah seperti ini otomatis untuk hasil videonya akan seperti ini nah kurang lebih seperti itu ya untuk hasil videonya disini langkah selanjutnya tinggal kalian simpan aja videonya selamat menikmati selamat menikmati